Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tekan loncengnya juga boleh Biar kalian juga ketinggalan video aku selanjutnya Oke, dadah berlabuhnya, sesungguhnya Tuhan ku maha pengampun lagi maha menasihani. Ketika menaiki kenderaan untuk menyeberang sungai maka doa itu akan menjadi sebab keselamatan yang daripada tengah darah. Zainal Hussein r.a. telah mengajarkan 25 kali haji dengan berjalan kaki. Beliau sangat banyak mengerjakan solat sunat, berpuasa dan selalu mengambil berat terhadap surat pah. serta kerja-kerja agama yang lain. Sayyidina Rabi'ah r.a. berkata saya bertanya Sayyidina Hussein r.a. apakah Puan ingat apa-apa tentang Nabi s.a.w. Beliau berkata, ya pada suatu kali saya telah memanjat tingkap yang di tepi tingkap itu terletak buah-buah tamar. Saya telah memasukkan salah satu daripada tamar-tamar itu ke dalam mulut saya. Rasulullah s.a.w. buanglah tamar itu ketika kita tidak dibenarkan makan harta serta. Dapat juga satu hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hussein r.a. yang berbunyi antara keelukkan Islam itu ialah apabila dia meninggalkan perkara yang sia-sia. selain daripada itu ada beberapa lagi hadis yang diriwayatkan perkara yang terangkan. Terdapat banyak cerita sebab ini dalam kalangan para sahabat r.a.w. iaitu kisah-kisah mereka semasa kecil dan sabdaan-sabdaan Rasulullah s.a.w. yang mereka ingat dan kemudian mereka riwayatkan sabdaan tersebut. Sayyidina Mahmud bin Rabi' r.a.w. berkata saya tidak akan lupakan satu perkara sepanjang hidup saya iaitu pada suatu kali Rasulullah s.a.w. telah masuk ke dalam rumah kami. Di rumah kami ada sebuah perigi Rasulullah s.a.w. telah berkumur dengan air perigi itu dan kemudian meluangkan air ke muka saya. Kita selalu membiasakan anak-anak kita dengan perkara yang sia-sia lagi merosakkan. Kita rosakkan pikiran mereka dengan menceritakan kisah-kisah dusta yang melalaikan mereka. Sekiranya kita mengambil berat untuk mendengarkan kepada mereka kisah-kisah orang yang hampir dengar Allah s.a.w. s.a.w. kita tidak menakutkan mereka dengan jin dan hantu sebaliknya menakutkan mereka kepada Allah s.w.t dan azabnya serta berusaha untuk mewujudkan ketakutan tersebut terhadap kehebatan Allah s.w.t dan kemurkaannya ke dalam hati mereka. Maka dengan cara ini bukan setakat dapat membantu anak-anak kita di dunia malah turut mendatangkan manfaat untuk mereka di akhirat. Anak-anak kita mempunyai ingatan yang kuat pada zaman kanak-kanak. Sesuatu yang dihafal semasa zaman tersebut tidak mudah dirupakan. Kiranya pada masa tersebut mereka disuruh menghafal Al-Quran mudah bagi mereka dan tidak memerlukan jangka masa yang panjang. Saya mendengar berkali-kali daripada ayah saya sendiri dan juga daripada nenek-nenek rumah saya bahawa semasa ayah saya bercerai susu ayah saya telah menghafal satu selamat menikmati.